Nyaris di setiap pekan, tawuran antar remaja terjadi dan menghantui keamanan lihuan warga. Aksi para remaja itu kian meresahkan karena mereka kerap kali membawa berbagai jenis senjata tajam. Meski langit masih gelap pada minggu dini hari, dua kelompok remaja sudah membuat keributan dengan saling serang. Aksi tawuran antar remaja terjadi di Jalan Raya Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Menurut kesaksian warga, kedua kelompok remaja sudah janjian terlebih dahulu melalui pesan singkat untuk bertemu. Lalu mereka pun saling serang dengan menggunakan senjata tajam seperti parang dan celurit. Aksi tawuran sempat memicu kemacetan, selain itu juga membuat resah warga sekitar. Kedua kelompok remaja baru berhenti tawuran saat dibubarkan warga. Itu terjadi tawuran, ada korban nggak Pak? Kalau yang saya dengar sih, kalau dari para ini, orang gitu mau keren ngomong, ada korban Bang. Kebacok gitu, kebacok. Kalau yang saya dengar, apanya Bang? Ini kayaknya nih tangan. Nah itu berarti sering ya Bang, kejadian di sini? Nah kalau ini, minggu-minggu ini kayaknya sering Bang. Di lokasi yang berbeda, dua kelompok remaja justru terlibat tawuran saat masih terang pada Sabtu sore. Di Jalan Utama Komplek Perumahan, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Mereka saling serang berlaga jagoan dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Tapi kali ini, warga sekitar tak berani membubarkannya karena khawatir jadi sasaran mereka. Ya, lumayan banyak sih. Mereka bahwa saja tawuran di Jalan Utama Perumahan. Puluhan atau gimana? Ya, sekitar puluhan. Tapi biasanya jalan itu rame atau gimana, Bang? Untuk polisi, jalan itu memang terlalu sepi. Saat ini para remaja yang terlibat tawuran itu tak satu pun ditangkap polisi. Namun warga yang resah berharap polisi rutin menggelar patroli agar lingkungannya aman dari tawuran. Tim Liputan MSTP melaporkan.